Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, di hari kelima ledakan kilang minyak Pertamina Balongan, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Warga bertahan di pengungsian lantaran trauma dengan ledakan kilang minyak yang dekat dengan permukiman mereka. Ratusan pengungsi dari desa Balongan dan Majakerta masih bertahan di posko pengungsian Gorbumi Patra Indramayu, Jawa Barat. Meski tidur beralaskan matras seadanya dan semakin banyaknya pengungsian datang, sebagian warga memiliki tetap di pengungsian lantaran trauma. Saat ini sejumlah warga yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian, berharap pendinginan cepat selesai dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing.